Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 11 TKRU SMKN 2 Kabupaten Tangerang Hai mulai hari ini kita akan sedikit membahas tentang kemarin review kemarin yaitu tentang pemeliharaan kelistrikan dasar mengenai pengertian dan macam-macamnya sekaligus pembahasan sedikit tentang nanti bagaimana sistem pengapian melanjutkan materi sebelumnya Hai Oke apa itu pemeliharaan kelistrikan sebelumnya perawatan sistem klistrikan kita nanti akan membahas beberapa bab yang yang pertama pengertian sistem klistrikan kedua fungsi sistem klistrikan macam-macam sistem klistrikan melakukan perawatan sistem klistrikan dan perlengkapan klistrikan tambahan atau ekseksoris pengertian sistem klistrikan bisa dibagi dua yang pertama sistem sistem sendiri adalah perangkat yang tersusun sehingga membentuk sebuah keterkaitan totalitas yang bisa dibilang bekerja sama bekerja sama untuk Hai membentuk sebuah susunan sedangkan klistrikan dapat diartikan adalah gejala alam yang timbul dari polaritas selama listrik Hai dari positif atau proton dan negatif atau elektron jadi sistem klistrikan adalah rangkaan energi listrik yang disusun untuk menjalankan fungsi sebuah sistem atau kendaraan Hai dalam sebuah sistem klistrikan kita diperlukan adanya sebuah fungsi pengamanan Hai selapa fungsi pengamanan itu yaitu untuk melindungi kabel konektor saklar dan komponen lainnya agar tidak terjadi overheat Hai ponselet atau Hai arus listrik yang tidak stabil Hai berikut adalah contoh sistem klistrikan sini ada komponen penerangan yaitu berupa lampu energi berupa aki elektrik berupa for window komponen-komponen dan komponen-komponen lainnya ya seperti elektronik elektrik dan komponen motor seperti ada dinamo dan lain sebagainya Hai jangan fungsi sistem klistrikan Hai ada beberapa fungsi ini adalah fungsi yang inti yang pertama kita bisa sebut dengan fungsi pengapian yaitu membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar di dalam silinder mesin yang kedua sistem starter membantu menghidupkan mesin yang ketiga fungsi pengisian yaitu menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankan sumber listrik dari aki atau baterai agar tetap berisi yang keempat adalah meningkatkan yang bisa dibilang sebagai aksesoris ya yaitu sistem AC sistem kelistrikan bodi airbag dan lain sebagainya Hai sedangkan macam-macam sistem kelistrikan kita bisa dilihat disini ada sistem kelistrikan yang bodi sistem kelistrikan mesin sistem kelistrikan sosial sistem kelistrikan infotainment Hai sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris next kita akan bahas satu-satu disini Hai yang sistem kelistrikan mesin kita ada yang namanya sistem kelistrikan pengapian sistem starter sistem pengisian yang tiga ini adalah yang inti ditambah ada sistem FV sistem common rail atau sistem FV untuk diesel dan sistem pemanasan Hai hari ini kita akan membahas singkat mengenai sistem pengapian apa itu sistem pengapian atau apa syarat terjadinya sistem pemapian yaitu sistem yang bekerja di mana terjadi sebuah pembakaran bensin Hai di dalam sebuah rotor untuk menggerakkan sebuah mesin secara terjadinya pembakaran di dalam silinder adalah harus ada unsur udara yaitu dari nanti ada piston ban bakar dari bensin dan api ini dari busi Hai bagaimana detailnya kita bisa lihat di slide selanjutnya sistem pengapian ya di sini kita sistem kelistrikan ada beberapa sistem sistem pengapian sistem pengisian dan sistem starter kita bahas dulu tentang sistem pengapian sistem pengapian sendiri ada dua jenis yang pertama sistem pengapian konvensional atau tradisional yang kedua sistem pengapian transistor bisa dibilang yang lebih modern atau lebih elektrik yaitu sistem pengapian transistor dibagi lagi menjadi dua Hai ada semi transistor dan full transistor ini kita membahas dulu tentang sistem pengapian konvensional itu adalah diagram Hai dari sistem pengapian konvensional atau sistem pengapian mobil pada umumnya yang masih banyak kita temui Hai bagaimana sistem pengapiannya ini dari baterai menghasilkan listrik di sini ada kunci kontak listrik di sini akan bekerja di Ignition coil Hai nanti listrik akan bekerja di kondensor di sini akan merupakan listrik dari tegangan kecil dirubah menjadi tegangan besar hingga bisa menggerakkan sebuah benda sebesar mobil kita lihat detailnya lagi dari komponen inti tadi kita bisa jabarkan yang pertama ada baterai kita tahu sendiri baterai berfungsi sebagai penyedia penyedia apus atau penyedia sumber listrik baterai atau api ya Hai baterai atau api ini ada beberapa macam juga kapan-kapan kita bahas lebih detail ada api kering ada agi basah tentunya yang kedua kunci kontak nah ini yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik seperti kalau di rumah kita bisa lihat saklar lampu nah sistemnya seperti itu nanti tapi ini listrik di mobil yang kedua coil pengapian atau Ignition coil ini fungsinya berfungsi sebagai trafo ya menaikkan dari listrik yang dari aki akan kecil listriknya Hai dirubah menjadi aki yang besar tegangannya dari aki hanya 12 volt sini 12 volt menjadi hingga 15.000 volt yang kedua distributor distributor ada beberapa bagian yang pertama bagian pemutus arus bagian distributor sendiri atau penyalur bagian converter advancer vakum advancer ya kita langsung bersebut breaker point breaker point breaker point ini dari kontak platina yang berfungsi untuk memutuskan arus listrik dan mengubahnya dan menghubungkannya yang dari kumparan coil ke masa akan terjadi induksi yang meningkatkan arus listrik atau tegangan listrik menjadi lebih besar sedangkan bagian distributor ini terdiri beberapa bagian ini ada tutup Hai tutup distributor ada vakum adventure Hai dan rotor-rotor yang disini berfungsi untuk mendistribusikan arus tegangan tinggi yang dihasilkan ke busi pada tiap-tiap silinder kalau mobil silindernya itu ada empat motor yang ada satu kita bisa cek sendiri kalau ada motor di rumah bisa dibuka nah bentuknya seperti itu tapi kalau di mobil lebih besar dan jumlahnya lebih banyak atau empat Hai ini adalah governor advancer governor advancer ini bagian dari distributor ya bersama vakum advancer untuk memajukan saat pengapian sesuai pertambahan putaran mesin yang kedua vakum advancer kalau vakum advancer untuk memundurkan atau memajukan saat pengapian ketika beban mesin bertambah atau berkurang ini nanti kita mendetail pemben jelasannya pada next slide ini nanti memberannya ini akan maju mundur ya tergantung dari beban mesinnya yang keberikutnya ada kabel tegangan tinggi kabel tegangan tinggi ya fungsinya untuk mengalirkan halusuris tegangan tinggi jadi kabelnya ini khusus khusus untuk tegangan tinggi seperti ini yang di mobil yang keberikutnya busi mesinnya untuk menghasilkan api yang terjadi pada elektroda busi nanti apinya akan berada di sini ya ini nanti disini akan menghasilkan api yang akan dibakar Hai dari mana apinya dari dua kutub ini satu sama ini ada listrik yang dihalirkan kan ini dihalirkan listrik yang dihalirkan listrik tapi di sini ada sebuah ruang udara nanti akan menghasilkan api nah berikut adalah sistem kerjanya listrik dari aki disambung dan diputuskan pada kontak disini ada yang pengaman tadi ya untuk sebagai mencegah beban atau mencegah arus listrik yang besar agar tidak terjadi kontak disini ada sebuah sistem pengaman agar tidak terjadi lonjakan halus listrik yang lebih besar di sini nanti listrik setelah nyala listrik yang dimasukkan ke Ignition Coil yang tadi fungsinya Ignition Coil adalah untuk mendistribusikan kesini ya di sini terjadi sebuah bisa dibilang proses bisa dibilang proses untuk meningkatkan yang namanya listrik tegangan tinggi jadi sistemnya diputus nyambung putus nyambung dikagetkan listriknya dari listrik besar kecil besar kecil kecilnya dikuatkan disini dikembalikan lagi ke sini langsung masuk ke rotor yang akan disalurkan kepada busi dan disinilah akan terjadi pembakaran salurkannya pun ada sistemnya jadi ini sistem satu disini tidak urut ya dari sini apinya setelah ini nyala kemudian kesini kesini keluar kesini jadi sistemnya sini 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 ya ini adalah cara kerjanya ya tadi adalah sedikit pembahasan mengenai sistem pengapian yang nantinya tentu akan lebih jelas lagi Pak Edi jelaskan di Google Classroom untuk lebih jelasnya nanti bisa Pak Edi beri tugas dan sedikit penjelasan seperti sebelumnya yaitu materi yang akan kalian pelajari mungkin sampai disini nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dijapri seperti biasa jangan lupa absen dan mengerjakan tugas tentunya tetap jaga kesehatan jaga imun tubuh tetap makan makanan yang nikmat dan tetap olahraga semoga kita berdoa semoga pandemi segera berakhir ya agar kita bisa main di bengkel bisa main mobil dan mengotak-antik mesin secara langsung oke demikian penjelasan sedikit dari Pak Edi terima kasih wassalamualaikum